hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya nartacah deso pada kesempatan kali ini guys ini merupakan titik akhir pengambilan video dimana ini akan menuju ke timur ke desa apa ya kalau gak salah itu gak tau lupa saya guys desa apa ke timur namun kalau di barat yang pastinya nanti akan ketemu ke bundaran gending guys ya atau ke exit tol gending perjuangan yang luar biasa guys kalau sudah sampai di titik ini saya itu sangat senang guys ya sangat senang sekali hati gembira hati riang gitu seperti itu ya guys bayangkan guys dari besuki sampai ke sini wah perjuangan yang luar biasa guys ya bukan main-main lagi capek iya wah campur aduk dah pokoknya rasanya nano-nano guys ya demi kalian saya terus semangat untuk selalu membagikan progres pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi yang mana video-video saya itu selalu diawali di exit tol besuki mengarah ke arah barat sampai ke bundaran gending guys ya wah luar biasa guys tidak ada ruginya buat kalian untuk memberikan like pada video-video saya untuk membagikan juga ke semua sosial media yang ada di hp kalian tidak ada ruginya kalian juga mensubscribe channel ini dan loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru tentunya seputaran pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi ini guys seperti yang kalian lihat di belakang saya itu ada bokalfek nanti itu akan berfungsi untuk perlintasan air di bawah jalan tol itu untuk pengairan persawahan yang ada di sekitar sana mari kita lihat videonya secara seksama jangan di skip skip tonton videonya dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata tiga ataupun perbuatan dan sepertinya saya tidak akan bicara lagi guys ya cukup ini saja saya bicara mari kita lihat bersama-sama seperti apa perkembangan pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi paket satu paling ujung barat ini kita akan memulai video kembali nanti di exit tol besuki guys ya dan kita akan mengarah ke barat seperti biasa sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jalan tol probolinggo banyuwangi merupakan jaringan jalan tol trans jawa yang letaknya berada di kepulauan jawa sisi timur panjang jalan tol probolinggo banyuwangi secara keseluruhan kurang lebih sekitar 176,40 km dari gending sampai ke banyuwangi dan untuk pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi terbagi menjadi dua tahap pembangunan dimana tahap pertama dari gending probolinggo sampai besuki situbondo dan tahap kedua dari besuki sampai ke banyuwangi pembangunan tahap satu terbagi menjadi tiga paket paket pertama atau paket kesatu dari gending keraksan sepanjang kurang lebih 12,88 km paket kedua dari keraksan python sepanjang kurang lebih 11,20 km dan paket ketiga dari python besuki sepanjang kurang lebih 25,60 km untuk pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap satu ditarketkan selesai akhir tahun 2024 ini pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap satu ini akan dilengkapi dengan tiga gerbang tol atau exit tol dan juga akan ada tiga simpang susun seperti yang sudah sering kita lihat videonya di channel ini tiga gerbang tol atau tiga simpang susun diantaranya gerbang tol atau simpang susun keraksan gerbang tol dan simpang susun python gerbang tol dan simpang susun besuki pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap satu ini juga akan dilengkapi dengan dua rest area dari dua arah baik dari arah probolinggo dan dari arah besuki untuk letak rest area tol probolinggo banyuwangi bila tidak ada perubahan maka letak rest area tol probolinggo banyuwangi persis di selatannya rest area utama raya untuk panjang jalan tol probolinggo banyuwangi tahap satu ini sekitar kurang lebih 49,68 km dari gending sampai besuki selanjutnya pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap kedua dimana tahap kedua dari besuki sampai ke banyuwangi yang panjangnya kurang lebih sekitar 126,72 km dan pembangunannya menjadi empat paket paket empat lanjutan dari paket tiga tahap satu yaitu dari besuki situbondo sepanjang kurang lebih 43,30 km paket kelima situbondo asem bagus kurang lebih sepanjang 16,76 km paket enam asem bagus baju mati sepanjang kurang lebih 37,45 km dan yang terakhir paket tujuh baju mati ketapang kurang lebih sepanjang 29,21 km kehadiran jalan tol probolinggo banyuwangi pastinya sangat dinantikan khususnya masyarakat jawa timur dan bali mengingat dengan tuntasnya pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi atau jalan tol trans jawa di kepulauan jawa sisi timur ini akan menghubungkan kepulauan jawa sisi timur hingga kepulauan jawa sisi barat dengan demikian tentu akan dapat mempermudah dan melancarkan pendistribusian barang dan jasa mempermudah mobilitas masyarakat dan tak kalah pentingnya tentu juga akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jawa timur dan sekitarnya dengan adanya jalan tol ini juga akan dapat memajukan tempat-tempat wisata yang ada di jawa timur banyak yang bertanya di video-video saya apakah jalan tol ini hanya akan sampai dibesuki dan banyak isu jalan tol akan lewat Bondowoso Jember ke Banyuwangi saya sudah pernah menyampaikan dalam video-video saya beberapa waktu lalu secara tidak sengaja saya bertemu dengan masyarakat buduan yang terdampak pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi ia mengatakan sudah ada dua atau tiga kali pertemuan namun masih belum ada kelanjutan ujarnya dengan belum adanya kelanjutan dari pihak tol saya sangat yakin mungkin pihak-pihak terkait pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi masih sangat sibuk mengebut pembangunan atau menyelesaikan pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap 1 mengingat target waktu pembangunan jalan tol probolinggo banyuwangi tahap 1 yang ditargetkan selesai akhir tahun 2024 ini itulah informasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati